assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh libur Corona hari ketiga lebaran Corona hari ketiga nah karena kemarin inverter yang 12 voltnya kebalik pasang kabel dan belum di service jadi kita masukin box dulu buat istirahat sambil nanti kita cari service yang deket kita coba karena ini cuma ganti si kring aja sih mudah-mudahan kita masukin dulu masuk gudang dulu nih dan kita akan coba barang lama sebetulnya malah barang yang pertama kali saya beli yaitu ini namanya grid tie inverter jadi dulu ceritanya saking ngebetnya saya ingin membuktikan bahwa dari panel yang 100 voltpik yang udah 2 tahun saya beli malah nggak pernah dipakai karena nggak tahu caranya ketika ada kasus PLN blackout barulah tuh panel saya bongkar dari gudang padahal udah 2 tahun belinya baru ada keberanian untuk oprak-oprak karena memang saya nggak paham tentang elektronik listrik ya awam banget gitu ya jadi nggak berani sama sekali gimana pasang panel setelah nah cuma karena PLN blackout dan ditambah anak saya juga masuk ke kuliah di elektro memaksa saya jadi tertrigger gitu ya memaksa saya untuk belajar tentang panel surya untuk mensupport anak yang tadinya di pesantren kemudian cewek lagi masuk elektro jadi itu motivasi awal jadi si grid tire ini ini adalah yang pertama kali saya beli nih karena dulu pingin membuktikan belum punya aki ya aki bekas mobil aja sih kemudian panel cuma satu dan saya pingin membuktikan bahwa panel 100 voltpik itu bisa menjalankan perangkat elektronik gitu sehingga belilah ini dulu kenapa nggak beli inverter nah lupa saya ya itu kisah pertama datanglah ini dan boleh dicoba cuma buat jalanin kipas angin sebesar ini kalau grid tire ini karena dia harus nyolok ke jaringan PLN maka berapapun perangkatnya nggak aman bisa karena ini siparnya subsidi aja kalau dia butuh 100 Watt ini di supply dari panel cuma 20 Watt berarti 80 nya masih ngambil ke jaringan listrik nah jadi nanti AC outputnya itu nah ini dari kabel sini ini yang masuk ke jaringan listrik PLN jadi nggak ke aki itu bedanya dengan si inverter yang DC ke AC seperti ini nah sekarang kita akan tugaskan lagi karena umpung libur panjang Corona kemungkinan ada rencana buat nengok orang tua ngudik dulu ke Bandung takut kalau nanti ngecas aki dan apa namanya penuh nggak kita kepake maka sistem kita rubah dulu menjadi on grid jadi induksi yang masuk PLN kalau nanti hadap pemakaian berarti dari panel itu langsung mengurangi pemakaian dari listrik waduh kayaknya ini grid tire inverternya untuk 12 foto apa ya inputnya cuma 28 menjelang jam 17 ada sisa matahari dikit kita akan ngetes grid tire inverter mumpung mau sore jadi kita balikin dulu dengan paralel dua papan jadi ini dua papan udah kita gabung plus ke plus minus ke minus ini kabel yang dari atas dari panel 2 kali 100 Watt yang kita sambung secara paralel udah masuk ke Wattmeter tertera 18 volt nah untuk grid tire ini juga sama kayak si inverter harus disesuaikan dengan jaringan PLTS kita main di voltage berapa apakah di 12 atau 24 atau 36 nah karena ini fansnya adalah inputnya 10 sampai 28 volt maka rangkaian panel itu harus di sambung secara paralel sambung secara paralel tadi pagi karena panelnya udah keburu di seri jadi nggak jadi sekalian nyoba aja ya untuk rangkaian seri ternyata tadi ada ada satu fakta bahwa voltage yang disini nih sampai 15.7 sementara yang sana 12 ada jomplang itu yang makanya agak bahaya kalau main seri katanya bisa akinya bikin error oke balik ke grid tire jadi untuk sambungan grid tire ini cuma gini ini doang dari kabel hijau masuk ke plus minusnya air ini ada fuse dua ini penampakannya seperti ini kemudian nanti tinggal kita sambungkan ini kabel dari grid tire nya masuk ke jaringan PLN nah, harusnya sih kalau ada beban kita masuk dari sini ke digital wattmeter, biar kelihatan ketika retire-nya tidak nyala, dia narik dari PLN berapa watt kemudian kalau retire dinyalakan, dia menjadi berapa, itulah subsidi yang dihasilkan dari jaringan listrik tenaga surya kita sayangnya, digital ini rusak, jadi ini dummy doang nih, figuran doang jadi kira-kira seperti itu kenapa saya tidak pakai grita ini karena masih ada keraguan karena ini kan nyambung ke jaringan ke jaringan apa namanya jaringan listrik, nah sementara saya masih oprak-oplek di jemuran jadi takut nanti ada listrik yang nyambung ke atas bisa nyetrum atau gimana sehingga saya postpone saya pending retire-nya di gudang terus nah, ini adalah kabel yang akan nyambung ke jaringan instalasi di rumah bismillah bismillah nah, gitu nah, kabel udah nyambung ke tembok ke jaringan listrik kemudian ini udah masuk ke sini berarti kan ini udah nyambung ke aliran instalasi PLN kita saya pakai ini takut nanti ada masalah jadi pakai pengaman harusnya sih yang BC-nya juga pakai pengaman nah kita nyalakan si kipas ini udah posisi on saklar MCB-nya kita nyalakan nah, cuma karena ini wattmeter-nya udah gak bisa nunjukin gitu ya jadi dia gak akan menunjukkan apa-apa nah jadi ini dummy doang kerapangannya lah ya ternyata rusak oke, kita akan pura-pura buji coba retire-inverter ini instalasi yang ke tembok ke jaringan instalasi rumah kemudian load beban udah kita colokin kipas dikit-load penternya ini bohongan karena udah rusak jadi yang paling ideal nanti dari beban masuk ke digital wattmeter biar kelihatan kalau dia pakai jaringan listrik makan berapa watt kemudian ketika grip tire-nya dinyalakan nah, itu turun jadi berapa nah, ini kita nyalin gak nyalakan dan rusak nah, kipas nyala nah, ketika beban yang dinyalakan oleh PLN itu nyala misalkan dia 30 atau 40 watt nah, ketika grip tire-nya dinyalakan dia harus ngebaca ada arus ini harus putus-putus ya jadi produksi dari panelnya gak smooth karena ternyata ke deteksi arus habis itu putus ke deteksi arus putus nah, ini kabel hijau nih color hijau yang gak tau kenapa nih apakah ada kerabu di ujung sini atau gimana kipas yang dicolok ke jaringan kabel PLN udah nyala nah, pura-puranya nih kita nyalain grip tire-nya nah, dia kalau dicolok ke PLN baru nyala tapi kalau dicolok eh, tidak dicolok ke jaringan PLN langsung ke beban ya gak akan nyala nah, ini kenapa error bisa jadi karena arus dari panelnya mungkin udah terlalu minimalis banget gitu ya jadi runningnya kurang besok kita ulangi lagi oke, besok lagi sekarang saatnya udah mau jam 6 ya udah mau jam 6 soalnya nih pantesan udah 0,3 ampere ya, udah saatnya tidur ya oke sampai jumpa di besok uji coba grip tire kalau cuacanya bagus kalau enggak ya, kita melototin ini aja dulu 13 12 jomblang bro dari panel masuk ke listrik makanya gak seru cuma kalau dengan grip tire ini kita bisa saving gak usah beli aki gitu jadi kalau kita khusus mau menggunakan mesin cuci jet pump di siang hari memang enaknya pakai grip tire aja langsung colok ke instalasi rumah jadi gak usah beli aki yang bisa sejutaan 2 juta 2 biji aja belum bisa apa-apa ya mendingan banyakin panel sebetulnya banyakin panel kemudian pakai grip tire grip tire inverter ini udah bisa ngehemat PLN sebetulnya gak usah pakai ya bedanya cuma ini aja gak perlu aki cuma malam berarti pakai listrik PLN karena malam juga kan cuma lampu aja ya gak beban berat nah kira-kira beginilah besok siang kita uji coba lagi apakah kondisinya nih sama putus-putus seperti ini atau lebih stabil gitu ya mudah-mudahan besok cerah kita matiin aja deh